Terima kasih Selamat menikmati Hidup sengsara kalian Meskipun kalian sudah merendahkan Keluarga aku, tapi aku bukan pemulung Aku juga sama seperti manusia seperti kalian Asal kalian tahu, aku polis tunggal dari Fan Entertainment Kalian teriak-teriak dan bilang bahwa rumah aku Kandang sapi Ini uang aku Kamu tahu ini uang aku Aku jelaskan sekali lagi, aku bukan pemulung Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Ibu bapak kan sudah mengerti bahwa kita sudah menikah. Berbeda halnya sebelum kita sudah menikah. Ya, daripada kita bertangkap di sini, ibu bapak sama khawatir. Lebih baik kita bermesahat seperti ini. Ya. Iya juga sih. Terima kasih ya. Aku nggak bisa mengucapkan dari kata-kata lagi. Apa yang harus aku lakukan buat kamu senang, buat kamu bahagia akan aku lakukan. Karena kamu sudah membuat hari-hari aku lebih berwarna. Dan lebih bahagia. Terima kasih ya. Aku setelah dulu ya. Aku titipin ini dulu ya. Iya. Rencananya sih aku mau jual langsung sekarang. Cuman karena aku masih capek, aku istirahat ya. Bersyukur banget aku tuh. Semenjak aku nikah dengan wajar, aku bahagia banget. Ya, meskipun aku makan aja kurang. Rumah aku juga masih numpang sama orang lu aku. Tapi seenggaknya aku, alam jila aku bahagia. Enggak pernah tangkar sampai saat ini. Oh, ya aku mau masak nasi. Masjidah kan mau makan. Masjidah kan mau makan. Masjidah kan aku udah nungguin nih. Udah ganteng janteng, udah mandi-mandi dari tadi. Katanya sih, udah dandan. Tapi lama banget. Dandan kayak gimana dia. Udah deh. Aku panasin motor dulu. Yang! Yang! Ayo! Ntar kesiangan! Duh, mana sih? Banyak udah. Sayang, ayo! Buru-buru banget sih. Aku lho baru selesai dandan. Masalahnya takut kesiangan. Nih. Ntar hujan gimana? Udah deh. Tapi, bentar lagi ikut aku dulu ya. Mana? Rencana sih mau ke salon, masang e-less. Kalau urusan cewek, kenapa harus ngajak si aku sih? Hah? Hah? Jadi aku harus disuruh nunggu nih. Maksudnya disuruh nunggu kamu. Wah. Ya iyalah. Mas aku mau ditinggal sendirian di salon. Kan tering bayar kan kamu. Hal yang paling dibosankan itu adalah menunggu. Apa sih? Cuma nungguin istri ke salon. Apa susahnya? Apa ribetnya? Ya, nunggunya berapa jam. Oh iya, Sayang. Bentar lagi sekalian cari baju yuk. Buat apa? Ya, aku pengen beli baju aja. Kan aku udah lama gak dibeliin baju baru sama kamu. Oh iya. Kalau aku sih iya-iya aja. Yang penting aku hari ini bisa ngantar kamu kemana-mana. Udah gitu pulang tidur. Besok aku mau kerja. Ya. Oh iya. Aku lupa. Nggak sih tahu kamu. Aku nih ya. Dapat kabar dari temen aku. Kalau sahabat aku tuh baru nikah. Ingat nggak? Siapa? Si... Siapa sih? Novi. Si Novi? Iya. Aku dapet kabar sih sama temen-temen aku tuh pada nge-whatsapp aku kalau Novi itu baru nikah tapi kok undangannya gak nyampe ya ke aku? Terus yang lain juga diundang gitu maksudnya? Ya ada beberapa sih temen aku yang gak diundang soalnya. Ya mungkin Novi suaminya orang sibuk kali ya? Oh gini. Iya kalau orang sibuk kan gitu. Jadi lupa gitu deh sama temennya. Jangan-jangan jadi orang kaya sama dadak. Ya bisa jadi sih. Kalau orang kaya gitu kan bisnya sibuk sama pekerjaan. Sibuk ngurusin perusahaannya. Entah itu bisnisnya. Kan bisa jadi. Kalau memang dia orang sibuk. Kenapa nggak ditelepon aja? Ntar kita ke sana. Yang ada. Nggak ada orang yang di rumahnya. Mau kamu tahu rumahnya yang sekarang dia tempat nih? Ya aku lupa sih. Karena aku udah lama gak ketemu sama dia. Soalnya dia tuh udah lama. Dia tuh tinggal di kota. Dia kan kerja di kota dulu. Jadi ya aku inget-inget. Sempat lost konteks sih sama si dia. Tapi masa iya sih sama sahabat sendiri sampai lupa gitu kan. Padahal kan nikah. Kan sakral masa sih lupa sama temen sendiri. Gini aja deh. Di telepon aja si Novi. Biar enak kamu. Kalau kita di sana nggak ada orang. Bentar, bentar. Ada nggak ya? Ada, Sen? Ada. Kok nggak diangkat ya? Dia benar-benar sibuk ya? Mime. Mime temennya sedia aku ya? Kalau nggak diangkat, telepon lagi. Kalau kamu memang benar-benar ketemu ke sana ya. Halo? Halo ya, Mime? Kamu apa kabar? Ih, katanya baru nikah. Kok undangannya nggak nyampe sih? Biasa, peringkanku tuh kecil-kecilan aja. Nggak sampe dirayain sampe sewa gedung, sampe sewa-sewa keteringan. Nggak kok. Iya, aku rencana main ke rumah kamu. Kalau mau main kesini, main kesini aja. Nggak apa-apa. Lagi nggak kemana-mana kan? Aduh, maaf ya, Mime. HP aku tuh nggak bisa share lock. Jadi, nanti aku kasih ancar-ancarnya aja deh. Iya deh, iya deh. Iya, iya. Maaf ya. Oke. Ya udah, iya deh. Iya, dia ada di rumahnya kok. Bentar lagi dia share lock. Yaudah, ini rencananya kemana dulu kan? Ke salon dulu. Terus. Salon dulu dah, sayang. Lapor ya. Iya, ke salon dulu. Terus habis dari salon kita makan. Terus kita cari baju. Oke. Ke rumah Novi itu kita mau ngelakuin. Oh, iya ya. Kenapa kalau kita makan di rumah Novi aja? Nah, ide bagus itu. Iya, kan orang kaya. Pasti di sana tuh banyak makanan. Iya dong. Kan dia beri syukuran. Iya lah, pasti banyak duitnya lagi. Kalau bisa ya, kita makan dua hari sekali deh, Kak Lepi. Kalau bisa. Ya, Pak. Anjir. Ya, kita ke sana maksudnya. Dua hari sekali. Kenapa emangnya? Enggak mau apa. Ya kan, aku malu, sayang. Kalau kita sering ke sana cuma numpang makan doang sama Novi. Gimana sih, sayang? Kan aku malu. Ya udah deh, banyak cincong dari tadi di sini. Nah, cincong. Bahasanya banyak cincong sama-cincong. Sayang kalau kita telat ke salon, kita masih antri lama. Kamu mau nungguin? Ya enggak lah. Yaudah, makanya buruan. Iya, cepetan. Aduh. Minyak istri satu-satunya. Kanjanya minta ampun ya, enggak? Wah, Bimim aku sini. Aduh, padahal lauk-lauk kan enggak ada. Gimana kalau aku pakai wayang tadi aja deh? Ya, sebelum Meme datang, aku harus berbelanja dulu. Ya. Aduh, mau cari kemana lagi nih, Rimpajar. Di sana enggak ada. Di sana enggak ada. Di sana enggak ada. Aduh, Rimpajar. Rimpajar. Sayang aja. Mau cari kemana lagi nih, saya. Wah. Tanya ke orang, malah enggak ada yang tahu. Rimpajar sih. Masih keluar rumah. Rimpajar sih. Misain aja. Masih keluar dari rumah, kek. Yang masih itu, kek. Wah, kan saya yang backpot. Rimpajar, Rimpajar. Kemana sih? Kalau Rimpajar enggak sampai saya bawa pulang, ke rumah. Kan saya yang bisa dipecat oleh Pak Bos. Apa ketanyanya nanti? Kamu ini, kamu ini. Saya. Bisa pusing. Ya udah, cari. Pokoknya harus ketemu. Tadi di dapur yang habis itu. Tahu. 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 Kita mau beli tahu juga enggak ya. Tahu deh. Eh, eh, eh. Uh. Eh, uh. Mau kemana? Ya. Hah? Ya. Ada apa sih? Saya di sini ingin mencari orang. Siapa ya? Ciri-cirinya itu se-ya putih, tinggi, sekarang agak kurusan, tapi yang tahun kemarin-kamerinnya itu gagah. Saya enggak tahu, Mas. Kalau kayak gitu ciri-cirinya enggak detail, jadi saya enggak tahu. Yaudah, saya duluan ya. Eh, eh. Jangan dulu. Apa lagi, Mas? Nengnya punya cowok apa gimana? Mohon maaf ya, Mas. Saya itu udah punya suami. Sekarang itu, saya mau belanja ke pasar, mau beli tahu, mau beli cabai untuk suami saya, untuk masakin suami saya. Mengerti? Neng, Neng. Seperti apa sih suami Neng? Yah, kalah lah kalau sama saya. Saya kan dari kota. Terus? Ya, bekerja kantoran. Eh, palingan, siapa suami Neng nih, lakunya cuma nyangkul di sawah. Enggak-enggak di malam hari, ya ngalirin air di sawah. Percuma, Mas. Mau sampai juga dari kota, mau dari gunung, mau dari merauke, mau dari manapun, saya tuh tetap enggak peduli. Yang terpenting, saya tuh udah punya suami. Yaudah, saya duluan ya, saya mau belanja. Loh, Neng, Neng, Neng. Aduh, apa lagi sih, Mas? Bertanya semuanya, Neng. Ya, kalau mau bertanya, ke poinnya aja, enggak usah bertili-tili sama tanya suami, tanya ponakan, tanya siapalah. Ya, ya, deh, ya, deh. Mana ya? Nah, ini. Seperti ini, Neng. Nah, kenal enggak? Ini kan suami aku. Kenapa fotonya ada di hape mas-mas ini ya? Kenapa, Neng? Aku takut suamiku terjadi apa-apa. Enggak-enggak, ini aku kayaknya enggak usah belanja, aku harus balik aja. Loh, Neng, Neng. Eh, Neng. Alamak, Coy, Coy. Ah, udah lama, Neng, udah lama, Neng. Kan aku masih belum selesai, nanya, Neng. Ah, malah dikenal pergi. Aduh, sudah cantik kok. Cari kemana lagi nih, si bos. Kesana enggak ada, kesini enggak ada. Ah, ya, sudah lah. Sembilan ulasin. Wah, kesana, kesana, kesana. Bisa buat cari air. Ini bisa aku jual. Ngomong-ngomong istri aku kemana ya? Lama banget. Barusan pamitnya cuma mau masak. Kau perasaan aku jadi ga enak. Aku juga khawatir. Nggak ada apa dengan istri aku. Apa aku keluar ya? Buat jual kertas-kertas ini. Cuman aku udah janji sama istri aku. Aku mau makan bareng sama dia. Nggak mungkin aku makan di luar. Dan nggak mungkin kalau semisal aku keluar tanpa pamit sama istri aku. Kasian istri aku semisal balik, terus aku nggak ada. Nggak apa-apa deh. Aku jual kertas ini. Sesudah aku makan sama istri aku. Kalau nggak gitu. Aku bisa membuat istri aku mempunyai hati yang sedih. Dan aku nggak mau hati istri aku itu sedih. Ataupun tergores sedikitpun. Karena dia memberikan impact. Memberikan sesuatu kebahagiaan sama aku. Aku harus timbar balik. Aku harus memberikan kebahagiaan yang jauh lebih baik. Tidak setiap. Iya deh. Aku tunggu di sini. Sambil aku pilah pilih. Mana yang kertas. Mana yang botol. Sekarang bulan puasa tinggal 10 hari lagi. Hampir Ramadan. Kok kaya uang ya? Ini uang loh bukan sih. Bukan. Ini tempat keterima kanan. Ya Allah. Biasanya aku selalu memegang uang dengan amplok yang seperti ini. Sekarang ketika aku nggak punya uang melihat sesuatu kertas yang berwarna amplok. Dikiran aku udah cara uang. Sayang. 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 Kamu. Kamu. Aduh. Kamu nggak kenapa-kenapa kan? Aduh. Sayang. Sayang. Kamu ini kenapa sih? Kamu pulang-pulang kaya dikejar hantu kaya gini. Ada apa? Ada apa? Kamu dari mana? Barusan kan kamu pamitnya hanya mau nananas sih. Kenapa tiba-tiba dari luar? Sayang. Sayang. Udah-udah. Tenang dulu. Tenang dulu. Sabar dulu. Nafas dulu. Nafas. 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 Duduk. Sini duduk. Sini duduk. Ada apa sayang? Sini. Kamu duduk sini. Sini. Ada kertas di sini. Tadi. Tadi itu ada. Sebentar. 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 Tenangin dulu. Relax nafasnya. Dengerin aku. Iya-iya. Tenang dulu. Kamu nggak usah lah. Kayak gini dulu. Kamu dengerin aku. Gimana? Tadi itu ada orang berpakaian rapi yang nyariin kamu. Ceritinya sih. Aduh. Aku lupa banget. Cuman. Yang jelas dia cowok. Pakai hem. Eh. Pakai apa ya. Nggak tau lah. Lupa. Terus ada foto. Ada foto sayang. Di HP-nya. Bilangnya segini. Mbak. Mbak tau nggak? Sama orang ini. Aku kaget dong sayang. Aku bilang aja nggak tau. Gini. Aku jelasin ya sayang ya. Wajah itu banyak sekali kemiripan. Apalagi wajah aku. Aku seorang pemulung. Meskipun aku mempunyai paras yang tampan. Ya. Mungkin banyak orang yang kembar sama aku. Bisa jadi itu adalah kembaran aku. Atau bisa jadi orang itu adalah mirip sama aku. Bukan berarti foto itu mirip aku. Terus tiba-tiba kamu bilang itu aku. Nggak. Sayang. Tapi saya. Wajahnya itu mirip banget sama kamu. Cuman bedanya. Yang itu tuh pake jas. Aduh kacamatanya. Ya pokoknya keren gitu. Beda banget sama sayang. Ya wajahnya aja mirip. Sayang. Jangankan beli jas. Jangankan pake jas. Beli dasinya aja. Uang dari mana? Aku aja kerjanya sama kamu. Cuman seorang pemulung sayang. Nggak sanggup aku untuk beli jas. Nggak sanggup aku untuk membelikan semuanya. Lebih baik daripada aku beli jas atau beli dasi sekalipun. Kan lebih baik, lebih enak. Beli nasi. Iya kan? Beli beras. Beli lauk pahuk. Tunggu kan. Ibu kita. Kok sempat kamu berpikiran aku mampu beli jas? Pekerjaan aku aja. Ya, hanya seperti ini sayang. Sabar ya. Itu mungkin hanya orang yang mirip sama aku. Ingat, di negara ini ada 200 lebih juta jiwa. Kalau misalnya ada orang yang lebih mirip sama aku. Tahu lebih persis sama aku. Atau persis sekalipun sama aku. Ya jelas. Mungkin itu adalah kembar siam aku. Iya juga sih. Ya udah. Tapi aku ngawatir banget sama kamu sayang. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku takut kamu malah dibunuh. Atau enggak. Kamu takut dimutilasi. Aku cuma takut aja. Ya enggak lah sayang. Ini buktinya aku enggak ada apa-apa kan. Aku mau dimutilasi atau dibunuh sama siapa. Aku enggak punya kesalahan-kesalahan yang memang fatal. Pekerjaan aku seorang pemulung. Siapa yang mau incar aku? Aku bukan pejabat. Aku bukan seorang orang yang berpengaruh. Aku bukan orang yang berkuasa. Buat apa orang mau bunuh aku? Buat apa orang mau mencari aku? Iya kan? Enggak ada gunanya cari aku. Berarti aku salah lihat nih? Salah lihat. Yang jelas itu bukan aku. Dah kamu yang tenang. Itu bukan aku. Ya. Aku cuma menjadi suami kamu. Bukan menjadi orang-orang lain. Atau orang-orang kaya. Atau orang-orang yang siapa. Atau orang berkuasa. Bukan. Dah tenang ya. Terbaik sekarang kamu lanjutin masak aja. Tapi kalau misalnya kamu ada apa-apa. Kamu janji ya selalu cerita sama aku. Janji. Dah. Kamu sekarang masak ya. Ya udah aku masak dulu ya. Ya. Aduh. Aduh. Gak awal. Gak, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Masa iya? Masa iya pegawai papa? Atau supir aku? Atau tangan kanan aku? Mang Arim. Masa iya Mang Arim datang kesini? Masa iya pegawai papa? Semuanya mencari aku. Ada apa dengan perusahaan aku? Ada apa dengan keluarga aku? Aku sudah jauh cukup tenang berada disini. Aku yakin. Kalau memang semisal dia berpakaian rapi. Pasti dia Mang Arim. Dia ingin menyusul aku. Dia ingin membawa aku ke kota. Gak, 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 gak. Gak boleh dibiari. Mang Arim gak boleh tahu tempat aku disini. Dan Mang Arim gak boleh tahu. Bahwa sekarang aku sudah mempunyai istri. Aku gak mau ketenangan aku dan kebahagiaan aku yang ada disini itu rusak. Hanya gara-gara kemewahan, harta, kekuasaan, jabatan yang aku punya. Papa. Ini semua pasti perintah papa. Mang Arim gak mungkin kesini. Kalau bukan karena perintah papa. Aku harus sembunyikan identitas aku. Dan aku harus gak boleh memberitahukan terhadap istri aku. Karena kasihan istri aku. Istri aku pasti shock. Kalau tahu yang sebenarnya aku bukan seorang pemudu. Harta, tahta, jabatan semuanya tidak membuat aku bisa menjadi bahagia seperti sekarang. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa. Tapi aku punya istri yang soleha. Aku mempunyai istri yang baik. Itu sudah cukup jauh membuat hidup aku lebih tenang. Aku tidak bisa menukarkan istri aku yang sederhana, yang baik, yang tulus dengan uang yang begitu bergelimang. Dengan harta yang begitu banyak. Karena harta aku yang sebenarnya adalah istri aku. Istri soleha yang akan membawa aku ke surga. Istri aku yang akan membawa aku ke jalan yang benar. Ketika aku mempunyai banyak segala hal jabatan, kekuasaan, harta. Aku senang-menang terhadap orang. Dan papa aku juga masih belum sadar bagaimana pertanggung jawaban harta sebesar itu. Tadi sih ya, menurut ciri-cirinya Novi yang telponan sama aku, rumahnya itu di daerah sini. Tapi kok di lingkungan kumbu gini ya? Ya udah, kita langsung tanya sama... Iya, iya, kita tanya sama orang itu aja deh. Apa iya beneran di sini rumahnya? Udah jaman modern, nanti aja gak punya hape yang kayak gini. Detek banget sih. Gak turun. Buk, bolong gini tiduran. Pak, permisi. Permisi. Pak. Permisi, pak. Pak, saya lupa ngertanya. Saya ini lagi cari rumah teman aku, tapi ciri-cirinya tuh mengarahnya tuh ke sini. Nih, nih dia orangnya. Kalau tanya tuh yang sopan, bo. Ya udah, pak. Saya cuma tanya doang sih. Apa sih? Sendal dilempar orang. Nih, 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 pak, pak. Udah dengerin aku. Tuh, dia nih, Novi namanya. Ini foto aku waktu masih dulu sering hangout sama dia. Kamu gak salah. Ini istri aku. Apa? Apa? Kenapa? Enggak, enggak, enggak. Enggak, pasti nih, ngaku-ngaku nih, sayang. Enggak mungkin Novi punya suami kayak kamu dekil gini. Enggak, 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 mungkin. Kita, kita baru menikah hampir mau sampai ke satu tahun. Cuman paling sekitar tujuh bulanan. Ini Novi, Novi istri aku. Iya, ini Novi. Iya, bener. Dia itu kabarnya baru nikah. Tapi undangannya tuh gak nyampe sama aku. Iya, kebetulan pernikahan kita memang gak ngundang-ngundang siapa-siapa. Karena ya kita menikah dengan secara sederhana. Iya, karena tidak punya uang. Kamu nih ya, rumah kayak kandang-supi kayak gini. Kamu ngaku-ngaku itu kamu suaminya si Novi. Astagfirullahaladzim. Enggak, ini orang pasti salah nih, sayang. Enggak tau jangan-jangan kamu ngaku-ngaku. Sayang. Sekarang deh. Sayang. Istriku. Sayang. Iya, sayang. Iya, sayang. Ini ada apa? Ini ada tamu temen kamu. Oh, ternyata kamu sudah datang. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sudah datang si Novi. Kamu kenal aku sekarang kayak gini. Ya ampun. Besti aku sekarang jadi kayak gini, sayang. Maaf ya, aku kayak bau-bau tunggu deh. Isabel, aku udah nyapin makanan buat kamu. Saya ngapin makanan. Enggak-ngak jadi kita makan disininya, mbak. Ini tuh temen aku. Temenis di aku dulu. Sahabat aku malahan. Eh, bebe kamu udah kenalan sama suami aku. Ini beneran suami kamu. Iya. Sayang. Temen kamu ini gak sopan. Gak patah kamu berteman dengan perempuan dan laki-laki seperti ini. Aku istirahat ditendang kaki sama mereka. Enggak. Beneran. Bentar, bentar. Ini aku gak lagi ada di dunia mimpi kan. Ini beneran kamu. Oh, rumahnya. Ya ampun. Rumah kayak kandang begini. Enggak, Noc. Sorry ya, aku ini sama kamu kan udah besti lama. Kamu sering hangout sama aku. Aduh. Terus sekarang hidupmu kayak gini. Kamu gak salah pilih laki-laki kayak dia. Emangnya beneran apa? Aku bahagia kok sama suami aku. Mas. Ayo pulang. Ayo pulang. Aku gak mau makan disini. Ini bukan rumah. Nah, rumah apaan? Ini bukan rumah namanya. Astaga perolah tim, mas. Saya gak pernah punya masalah dengan sampean. Iya, sekarang punya masalah sama kita. Iya. Sedangkan besti aku nih sekarang nikah sama kamu. Bukannya tambah senang, malah tambah sengsara. Sengsara bukan diukur dari seperti ini. Gak harus diukur dari apanya. Kamu pikir kita mau makan beginian. Ini begini maksudnya kamu. Eh, kita ini dari kota jauh-jauh ya. Datang-datang disini katanya mau diundang untuk makan. Eh, soalnya gak diundang waktu pernikahan. Eh, kamu pikir kita mau. Kita ini bukan bingat. Iya, kamu apaan sih Novi cari suami kayak dia? Kamu kan bisa cari suami yang lebih mapan. Kalau enggak kamu cerain aja, Novi. Yang rumahnya itu gedongan, ada AC-nya. Iya dong. Eh, kalau aku jadi Novi ya. Kalau aku jadi Novi. Ini suaminya nih dicerain. Cerain aja, Novi. Aku cariin temen yang kaya-kaya di kota. Iya, kamu cerain aja. Sampai dia. Itu bisa gak sih kalau kamu pakai hati? Aduh, mau pakai hati gimana? Sedangkan kamu berdua nih kayak gini. Kak Dani, kalian nih berdua nih kayak gini. Aku ke sini, Novi. Aslinya tuh pengen makan sama kamu. Ngilai-ngilai sama kalian sama kamu. Tapi sampai sini, ogah banget. Aku ngomongnya gitu sih. Kamu teman-teman aku. Misalnya aku cuma dimakam padanya. Kamu kan udah tau lah belakang aku seperti apa dulu. Ya, gak level dong. Sekarang kalau aku tuh bestian sama kamu lagi. Udah lah, mending aku gak punya bestian yang seperti kamu. Lihat, 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 lihat. Hah, dia lagi ngasih nasi. Seperti itu pekerjaan kamu yang kamu banggakan sama istri kamu. Kalau aku jadi kamu, aku malu. Gak pantas kamu itu seperti itu. Aduh. Aduh. Ya, aku tunggu habis pikir ya. Teman aku, besti aku bisa dapat suami kayak dia. Dia rumahnya kayak kandang sapi. Aduh. Bau banget kan, sayang. Ya, iya lah. Cukup. Cukup kamu menghina derajat keluarga aku. Menghina? Sosok seorang laki-laki dan sosok seorang perempuan sebagai teman tidak pantas seperti itu. Meskipun aku bekerja seperti ini, paling tidak aku tidak mengemis. Paling tidak aku tidak menumpang makan di rumah teman aku. Eh, kita itu bukan menumpang makan aslinya. Cuma aku tuh bilang sama Novi, kenapa waktu dia sekuran nikahan tuh gak undang aku. Kenapa sih ini ngelepas kangen sama Novi? Kenapa sih ini adanya kalian kayak gini? Kan aku cuma tahu tempe doang kan? Iyuh. Gak banget. Iya, kalau ada tempenya. Kamu paham omongan aku? Aku menikah dengan cara yang sederhana. Aku menikah tidak mengundang siapa-siapa. Karena tidak mampu dan tidak ada uang, ya kan? Iya, betul banget. Iya kan, betul? Iya kan, tidak ada uang buat resepsi pernikahan kalian berdua. Tidak ada dananya, bosku. Seperti itu maksudnya? Orang tua saya lagi tidur di dalam. Jangan keras-keras. Tidur. Ya, ya, ya. Saya bisa saja, saya bisa saja membolak-balikan kalian berdua. Dibolak-balik pakai apa? Podi bolak-balik apa kita? Orang nggak punya, orang nggak seperti kalian ini. Eh, kamu putuskan tali persahabatan kamu sama orang seperti ini. Iya, iyalah, sayang. Gak mau juga aku punya besti seperti dia. Putuskan. Selamat menikmati hidup sengsara kalian. Ya, seperti ini. Aku disini cuma maki-maki aku. Yaudah, silakan kalian pergi aja. Oke, oke. Kita berdua memang mau pergi. Gak sekalian saja kita puas-puasin. Baru kita pergi. Begitu, sayang. Biasanya nggak penting, aku nggak bisa lama-lama di sini. Ini kita sekarang cari makan. Biar perut kita kenyang. Oh, begitu. Hei, mas. Yang bilang aku nggak sopan tadi, maaf ya. Aku nggak sopan. Aku punya sopan santun. Hanya untuk orang-orang kaya yang sukses. Termasuk teman-temannya istri aku yang sudah kaya-kaya, sayang. Pergi. Tapi, tunggu bentar, sayang. Biar aku puas. Biar aku, darah tinggi aku itu nggak kubat. Kalau ketemu lagi, ingat satu hal lagi, ya. Kalau ketemu di jalan atau di mal-mal, pas waktu lagi pegang beginian. Ingat, sayang, ya. Pergi, pergi. Jangan nafak kita. Udah. Udah, sayang. Puas aku. Ini konti moturnya di mana, ya? Ini. Resapi, Nob. Tolong kamu pikir jauh-jauh. Kalau untuk menikah. Kalau butuh pasangan yang lain, kamu tinggal telepon aja, tuh. Aku kira kamu ke kota tambah. Ah. Balsang Sarah. Uh, Nob. Udah, sayang. Balsang. Nggak bisa lama-lama di sini. Ya, nggak bisa lama-lama di sini. Bangun-bangun aku aja. Aduh. Capek begini. Ehem. 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 Eh. Ingat. Jangan pernah nyapa kalau ketemu di pinggir jalan. Kita nggak kenal. Kita nggak mau, ya. Kita nggak mau punya temen atau sahabat yang kerjanya beginian. Ingat itu. Dek, ikiran. Babay. Hahaha. Hahaha. Astagfirullahaladzim. Sayang. Sudah, ya. Kita nggak usah punya teman seperti mereka. Lebih baik kita menata masa depan kita agar tidak direndahkan seperti itu. Sebenarnya aku sakit hati dibuat seperti ini, sayang. Aku sakit hati dibuat seperti ini sama teman kamu. Cuman aku nggak menyalahkan kamu. Karena memang teman kamu sendiri tidak punya adab, tidak punya etika dalam bertamu, tidak punya sopan santun. Seakan-akan dia orang gedongan, orang kaya, orang berada. Padahal dia orang tidak punya. Dari penampilan aja. Dari penampilan aja, dia juga norak. Rambutnya aja begitu. Cuman aku nggak bisa meluatkan emosi aku. Aku takut. Aku takut malah kita, kita disini makin menjadi-jadi. Kasian orang tua kamu. Mertua aku. Pasti mereka melihat kita dicaci seperti ini. Mereka juga ikut sedih. Aku minta maaf ya, sayang. Aku udah ngundang teman aku tanpa seizin kamu. Ya udah. Aku mau jualin dulu ya. Sekarang aku masih kurang nafsu makan. Kalau misal aku sudah selesai jual, aku dapat uang, aku pasti akan cepat pulang. Kamu yang sabar ya. Hati-hati. Udah, nggak usah, sayang. Aku jalan ya. Kasian betul kemame aku. Harus kena getahnya gini ini semua salah aku. Aku terlalu care sama meme. Mereka udah nggak nerima aku dalam keadaan aku yang seperti ini. Aku jadi nggak enak sama suami aku. Aduh, nggak enak banget ketemu orang begituan. Nah, sini kan? Nah, ini dia ngelirin-ngelirin ya. Eh, tunggu, tunggu. Mas, mas, mas. Mas, sini dulu, mas. Mas, sini dulu, mas. Mau tanya-tanya, mas. Kamu kenal? Sini, mas. Ini, mas. Mau tanya ini. Apa? Kamu tahu nggak ke orang yang selesai? Nah, ini. Ini, mas. Sini. Oh, iya, iya. Bentar, bentar, bentar. Halo? Halo? Suami kamu dicari orang nih? Buruan kali ya, suami kamu ya? Maling ya, nyuri ya? Yaudah, buruan ceketan ke sini. Ada mobil merah di pinggir jalan. Enggak kok nggak jauh dari rumah kamu. Ya, 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 ceketan. Mas, kenal nggak sama orang ini? Kita nggak kenal sama orang itu. Enggak, mas. Nggak kenal. Emang dia siapa? Ya, ini. Aden saya. Hah? Aden? Iya. Memangnya kenapa? Orang kayak gitu kok bilang Aden. Kamu belum tahu dia itu siapa. Yaudah, bentar lagi. Biar ke sini dia sama istrinya. Kebetulan istrinya tuh dulu teman aku, tapi sekarang udah bukan. Oh, berarti kamu kan kenal sama Aden saya? Kalau sama aja kamu nggak kenal, tapi kalau sama istrinya aku kenal. Gitu. Gimana dia sekarang? Yaudah, tunggu aja sih, mas. Kalau sampai Aden saya diapa-apain sama kamu, satu peloton akan datang ke sini. Apa? Satu peloton, eh? Dia itu. Oh, ya, kamu belum tahu. Udah, bentar lagi, mas. Dia datang ke sini kan pasti bakalan kaget. Aden, Aden, Aden apaan? Pengulung kalau kayak dia. Apa? Pengulung? Iya. Belum tahu yang dicari. Satu kompi, 300 kompi pun datang, mas. Aku nggak mundur sedikitpun. Kalau orang begitu. Iya kan? Aduh, ini kok kayak mobil aku ya? Ini kan mobil aku yang aku kasih dan selalu dipakai sama Mang Ari. Bener nggak salah lagi? Pasti si Novi juga diberhentikan sama Mang Ari. Aduh, kayaknya dia ngobrol sama temenya Novi tuh. Aku kabur nggak ya? Tidak ada masalah lagi. Nomor 4 yang memang selalu dipakai sama Mang Ari. Terus, orangnya juga dikasar. Tapi ngapain, Mang Ari ngobrol sama gua manusia yang seperti itu. Aku masukkan sampai nggak pun yang udah. Jangan-jangan dia melampat kemana. Eh, bentar-bentar. Eh, itu dia. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Sudah, sudah. Kamu disini aja. Eh, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu dulu dulu ya. Kamu. Eh, ini. Kamu dicari-cari orang. Jangan-jangan kamu beneran mau malingnya. Hah? Nih, lihat ya. Lihat. Hahaha. Iya, kan? Cukup. Meskipun kalian sudah merendahkan keluarga aku, tapi aku bukan pemulung. Aku juga sama seperti manusia seperti kalian. Asal kalian tahu. Aku polis tunggal dari Fan Entertainment. Hah? Hah? Bener begitu, mas. Dan, kamu datang dari mana, Dan? Saya ceritakan. Mang Ari ngapain datang sini, Mang? Saya sudah bahagia di sini. Saya punya keluarga yang sederhana. Saya punya istri yang sederhana. Saya akan disuruh oleh Pak Bos Besar, Ben. Apa, Papa? Iya. Bilang sama Papa. Saya sudah tenang dengan keadaan yang seperti ini. Dan untuk kalian berdua. Kalian menginjak-nginjak harga diri keluarga saya. Kalaupun saya mau balas dendam terhadap kamu, dan saya ingin mengambil semua yang ada di kamu, termasuk nafas kamu, saya bisa semua kerahkan anak buah saya. Jangan pernah memandang saya dari baju saya. Dan jangan pernah memandang saya dari rumah saya. Tidak semua orang kaya itu mau terlihat kaya. Yang ada orang miskin ingin terlihat kaya. Kenapa kamu, Diam? Menurut saya minta maaf. Saya nggak tahu, kan. Saya pikir... Bukan, saya nggak mau menghidangkan makanan terhadap kalian. Kalian mau makan pizza satu bocah, ya? Saya masukkan, Diam, menurut kamu. Yaudah, Mas. Sebelumnya, aku minta maaf deh, masalah tadi yang di rumah... Masnya? Iya. Kamu minta maaf. Setelah apa yang aku punya, setelah kamu tahu aku orang kaya? Saya, ada apa? Wih, ada apa nih? Tadi ada orang cari suami kamu. Ternyata suami kamu orang kaya. Iya. Sayang, sayang. Saya, suami kamu ini pahwaris tundal. Ini nyerin kamu tadi. Kamu nggak diapapain? Iya, iya. Ini, ini. Ini anak buah aku. Ini Aju dan aku. Dia, dia... Jadi begini, aku jelasin sama kamu. Sebenarnya orang tua aku nggak meninggal, sayang. Jadi orang tua aku masih ada. Cuman, aku tidak ingin menikah dengan kamu karena kekayaan aku. Aku ingin menikah dengan kamu karena kamu memang benar-benar mencintai aku. Aku sudah capek menjadi orang kaya. Menjadi orang kaya itu tidak tenang. Semua, setiap tidur, semalam, pagi hari, sore hari, siang hari, sekalipun yang dipikirkan aku selalu uang-uang dan uang. Tapi ketika aku dengan kamu, aku nggak pernah menikah tentang uang. Yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya keluarga kita bisa bahagia. Quality time kita bisa terjalin dengan sangat harmonis. Tapi gara-gara orang ini, gara-gara orang berdua ini, semua rencana aku dan semua kehidupan aku jadi berantakan. Ya, memang aku orang kaya. Minta maaf, mas. Minta maaf. Minta maaf, kamu bilang. Setelah kamu menghina keluarga aku, aku dan istri aku di depan dari orang tua, mertua aku. Ada mertua aku lewat. Kalian teriak-teriak dan bilang bahwa rumah aku kandang sapi. Harta apa yang kalian pamerkan? Harta motor itu. Motor yang tidak seberapa itu. Mau pamer rumah, rumah aku lebih mentereng daripada rumah kalian. Mau pamer pekerjaan, kantor aku lebih besar daripada pekerjaan kamu. Paling-paling kamu menjadi wirausaha. Paling-paling kamu juga karyawan. Tapi meskipun aku seorang pemulung dan meskipun aku seorang pemulung tidak pernah aku menghina orang. Meskipun aku terlahir kaya, aku nggak usah bekerja aja. Aku sudah menjadi orang kaya. Tapi aku nggak pernah menghina orang seperti kamu. Kamu teriak-teriak. Kamu bilang aku seorang pemulung. Seorang pemulung kamu bilang. Ya, memang keseharian ku pemulung. Pemulung yang mencari ketenangan. Jangan mengadu kekayaan sama aku. Karena kalau misal kekayaan kamu diadu sekalipun, nggak akan sampai. Kehidupan aku dari kecil sampai sekarang, sampai aku belum menikah dengan istri aku, aku mau ingin apapun, keinginan aku apapun, itu selalu dipenuhi sama papaku. Tapi aku nggak pernah bangga karena itu adalah harta orangtuaku. Meskipun aku diwarisi perusahaan yang sangat besar, aku nggak pernah mencelah seseorang seperti itu. Kamu bilang ini, menghina ini? Ini uang aku. Ini uang aku. Ini uang aku. Kamu tahu ini uang aku? Aku jelaskan sekali lagi. Aku bukan pemulung! Pergi kamu. Pergi. Sayang, ayo pulang. Pergi. Pergi. Ya, jadi, sayang, jadi, mulai sekarang, kita balik ke rumah dulu, bilang sama... Kamu ternyata bohong sama aku. Aku nggak bohong sayang. Aku nggak mau dicintai sama seorang wanita hanya karena lantaran aku pewaris tunggal dari perusahaan yang sangat besar. Tapi aku sadar sekarang, kamu tidak pernah mencintai aku karena harta aku. Dan kamu tidak pernah mencintai aku lantaran karena aku orang kaya. Dan kamu tidak pernah mencintai aku lantaran aku tampan. Tapi kamu mencintai aku bener-bener tulus dari hati kamu. Sekarang, kita siap-siap, kita boyong semua keluarga kita yang ada di sini. Aku akan bawa mertua aku ke kota. Aku akan memberikan rumah yang layak. Dan aku akan memberikan kamu kehidupan yang sangat layak. Terutama dalam hal segi makanan. Dalam hal segi kecumaan. Dalam hal segi kebahagiaan. Aku nggak mau kamu sedih lagi. Dan aku nggak mau kamu dihina lagi. Seandainya tidak ada adegan kejadian kamu dihina sama teman kamu. Aku mungkin nggak akan membuat keputusan seperti ini. Karena aku takut. Aku takut ini terjadi sama calon anak kita. Kalau semisal anak kita nanti lahir. Terus ada temannya menghina seperti bagaimana teman kamu menghina aku sama kamu. Bagaimana perasaan aku? Bagaimana perasaan seorang ayah dan ibunya melihat anaknya dihina direndahkan sama teman-temannya? Sekarang, kita akan kembali ke habitat yang semula. Dimana aku menjadi seorang bos. Dimana aku mempunyai ratusan anak buah. Dan dimana aku disegani setiap aku lewat. Mangari? Ya, ya, Den. Tolong dibersihkan. Siap, Den. Mangari langsung mana kunci mobilnya? Masih ada di dalam. Di dalam? Ya. Sebentar lagi Mangari langsung nyusul ke rumah mertua saya. Siap, Den. Bersihkan ya. Siap, Den. Papa sehat, Mangari. Oh, Alhamdulillah sehat, Den. Sayang, sebelah kiri ya, Sayang. Ayo. Ini sekarang menjadi mobil kamu. Terserah, kamu pilih. Kamu pilih warna merah, kamu pilih Alphard, di rumah banyak. McLaren, Lamborghini, semuanya ada. Tutup ya. Mangari? Siap, Den. Saya tunggu di rumah mertua ya. Siap, Den. Kabarin sama Papa, saya pulang. Siap, Den. Mangari? Siap, Den. Telepon sama Mangadi. Siapkan rumah. Siapkan ruang istirahat. Oh, siap. Dan siapkan makanan. Oh, siap, Den. Mertua saya akan datang. Oke, Den. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.